Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi modul 1 tugas proyek penelitian operasional 1 mengenai formulasi programa linier dan solusi grafis. Langsung saja masuk ke pengertian programa linier. Jadi, programa linier merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber dana yang langka untuk mencapai suatu tujuan. Dapat dikatakan, programa linier itu adalah metode matematis yang tujuannya adalah untuk menemukan solusi optimal dapat berupa memaksimalkan atau meminimalkan suatu persoalan yang melibatkan hubungan linier di antara sejumlah variable. Kemudian, bagaimana memformulasikan modal dari programa linier? Jadi, dalam memformulasikan sebuah modal programa linier, terdapat empat komponen penyusun dari formulasi tersebut. Yang pertama adalah variable keputusan, yaitu variable-variable yang mengaruhi tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua adalah fungsi tujuan, di mana di sini terdapat dua bentuk fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan nilai Z. Nilai Z dirumuskan dengan AX1 ditambah BX2. A dan B di sini adalah koefisien dari masing-masing variable, X1 dan X2 adalah variable keputusannya. Yang mempengaruhi fungsi tujuan yang ingin kita capai. Kemudian, yang ketiga adalah fungsi pembatas atau constraint, di mana fungsi pembatas ini adalah batasan-batasan yang mempengaruhi si fungsi tujuan yang ingin kita capai. Nah, di sini diformulasikan dengan subjek tu, CX1 tambah DX2 kecil sama atau besar sama atau sama dengan B1. Misalnya, pembatas kita adalah sumber daya. Nah, jadi X1 dan X2 ini adalah variable keputusan, C dan D adalah banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk setiap variable, untuk X1 dan X2. Kemudian B1 di sini adalah jumlah sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, yang terakhir adalah pembatas non-negatif. Jadi, dalam memodalkan programa linier harus dicantumkan pembatas non-negatifnya. Jadi, dalam sebuah model programa linier, setiap variable itu tidak boleh kecil dari 0. Maka, harus dibuat fungsi pembatas non-negatif, yaitu X1, X2 besar sama dengan 0. Selanjutnya, terdapat dua metode dalam menyelesaikan programa linier. Ada metode grafis dan metode simplex. Metode grafis ini cocok digunakan apabila permasalahannya hanya memiliki dua buah variable. Dan solusi dalam menggunakan metode grafis ini ditemukan dengan menemukan titi potong yang memenuhi seluruh kendala dari persoalan yang ingin kita selesaikan. Yang kedua, metode simplex. Metode simplex ini dia lebih kompleks digunakan apabila persoalan yang ingin kita cari solusinya itu adalah melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variable. atau lebih dari dua. Jadi, secara singkatnya, metode grafis ini cocok digunakan untuk masalah yang sederhana dengan sedikit variable dan constraint. Sementara, metode simplex lebih cocok untuk masalah yang lebih kompleks dengan banyak variable dan juga constraint-nya. Jadi, selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan metode grafis. Yang pertama adalah menemukan variable keputusan dan mengidentifikasi tujuan yang ingin kita capai. Nah, jadi langkah pertama ini merupakan wajib dalam menyelesaikan suatu persoalan programa linier. Jadi, kita harus menemukan variable keputusan yang merupakan segala hal yang mempengaruhi dari fungsi tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan. Dapat berupa memaksimalkan atau meminimumkan. Contohnya, seperti memaksimalkan profit dan meminimumkan biaya. Yang kedua adalah membuat tabel programasi linier yang merisihkan informasi lengkap terkait persoalan yang ingin kita selesaikan. Ini dapat berupa informasi terkait ketersediaan sumber daya ataupun kapasitas penyediaan. Yang ketiga adalah memformulasikan persamaan dan pertidaksamaan secara matematis. Persamaan ini adalah tujuan, membuat tujuan yang ingin kita capai. Pertidaksamaan ini berupa kendala ataupun keterbatasan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah membuat grafik dengan menggunakan sumber silang horizontal dan vertikal. Yang kelima adalah menentukan garis-garis kendala atau constraint line dan daerah-daerah layak atau visible region. Yang keenam adalah menentukan garis persamaan tujuan dan titik optimalnya. Baru yang terakhir adalah menentukan solusi optimal dengan memperhatikan setiap kendala atau keterbatasan yang kita hadapi. Selanjutnya adalah jenis-jenis solusi metode grafis. Yang pertama adalah unique optimal solution. Nah, jadi di solusi optimal unique itu terjadi ketika garis isoprofit atau isokos itu berpotongan tepat di satu titik dengan wilayah yang memenuhi seluruh kendala. Nah, jadi hanya ada satu titik yang memberikan nilai fungsi tujuan yang optimal dalam persoalan tersebut. Nah, pada grafik itu dicontohkan titik optimumnya berada pada titik 4 per 3,14 per 3. Selanjutnya adalah alternative optimal solution. Nah, pada jenis ini itu terdapat lebih dari satu titik dalam wilayah yang memenuhi kendala sehingga menghasilkan nilai fungsi tujuan yang sama yaitu optimal. Jadi, di jenis ini itu terdapat alternative solusi optimal di sini karena ada lebih dari satu titik yang memenuhi seluruh kendala dari fungsi tujuan. Nah, di sini contohnya adalah di titik 0,3 per 2 dan di titik 3 per 2,1 per 2. Selanjutnya adalah unbounded optimal solution. Nah, di jenis ini wilayah yang memenuhi semua kendala itu tidak memiliki batasan tertentu. Jadi, solusi optimalnya terbuka, tidak memiliki batasan. Nah, di beberapa kasus, solusi optimal itu mungkin terletak di batas wilayah yang unbounded ini atau yang tidak terbatas tersebut. Selanjutnya adalah invisible optimal solution. Nah, invisible optimal solution ini adalah kondisi di mana meskipun terdapat solusi yang memenuhi kriteria optimalitas, tetapi solusi tersebut tidak memenuhi semua kendala. Jadi, tidak terdapat solusi yang layak, yang memenuhi seluruh kendala dalam persoalan tersebut. Selanjutnya, pembahasan soal. Nah, di sini kita mencoba memformulasikan suatu persoalan programa linier. Nah, soalnya adalah sebuah lembaga amal ingin merencanakan distribusi paket makanan untuk membantu masyarakat selama bulan Ramadan. Nah, jadi lembaga tersebut memiliki tiga jenis paket makanan, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Masing-masing paket memiliki biaya produksi, berat, jumlah kalori, dan penggunaan bahan baku yang berbeda. Paket A membutuhkan biaya Rp25.000 untuk diproduksi, memiliki berat 0,5 kg, mengandung 500 kalori, dan membutuhkan 1 kg bahan baku. Sedangkan paket B, membutuhkan biaya Rp27.000 untuk diproduksi, memiliki berat 0,3 kg, mengandung 700 kalori, dan membutuhkan 1,5 kg bahan baku. Dan paket C, membutuhkan biaya Rp30.000 untuk diproduksi, memiliki berat 0,7 kg, mengandung 900 kalori, dan membutuhkan 2 kg bahan baku. Kemudian, lembaga tersebut memiliki ketersediaan dana sebesar Rp5.000.000 untuk biaya produksi. Berat maksimum yang bisa diangkut oleh kendaraan hanya sebesar 150 kg, dan jumlah bahan baku yang tersedia sebesar 400 kg. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan jumlah optimal dari masing-masing jenis paket yang harus didistribusikan, tujuannya untuk memaksimalkan jumlah kalori yang bisa didistribusikan dari ketiga paket tersebut. Nah, jadi dari persoalan tersebut, kita dapat merangkup informasi-informasi penting yang diberikan oleh soal melalui tabel ini. Jadi, di sini sudah dijelaskan paket A, paket B, paket C, itu memiliki biaya produksi masing-masing dengan batasan sebesar Rp5.000.000, kemudian berat dengan batasan 150 kg, bahan baku dengan batasan 400 kg, dan masing-masing kalori dari paket makanan tersebut, di mana paket A memiliki 500 kalori, paket B memiliki 700 kalori, dan paket C, 900 kalori. Nah, dalam memformulasikan program linear, tentunya yang pertama kita mengidentifikasi variable keputusan. Nah, dari persoalan tersebut, kita ingin mencari tahu berapa jumlah masing-masing jenis paket yang harus didistribusikan oleh lembaga amal tersebut selama bulan Ramadan. Nah, jadi terdapat 3 paket, sehingga variable keputusannya juga ada 3. Nah, di sini kita simpulkan dengan variable X, jadi ada X1, X2, dan X3, di mana X1 menunjukkan jumlah paket tipe A yang akan didistribusikan, X2 menunjukkan jumlah paket tipe B, dan X3 menunjukkan jumlah paket tipe C. Nah, setelah kita identifikasi variable keputusannya, kita formulasikan fungsi tujuannya. Tadi sudah jelas bahwasannya lembaga amal tersebut ingin memaksimalkan jumlah jenis paket yang akan didistribusikan itu berdasarkan jumlah kalorinya. Jadi, ingin memaksimalkan jumlah kalori yang dapat didistribusikan oleh ketiga paket tersebut. Sehingga dapat kita buat fungsi tujuannya adalah maksimasi nilai Z, di mana nilai Z sama dengan 500X1, karena X1 jumlah kalori yang dikandungnya adalah 500 kalori, kemudian 700X2, dan 900X3. Jadi, fungsi tujuannya adalah maksimasi nilai Z, di mana nilai Z sama dengan 500X1 ditambah 700X2 ditambah 900X3. Selanjutnya, kita identifikasi fungsi pembatas atau constraint. Nah, di sini kita memiliki batasan pada biaya produksi, yaitu hanya sebesar 5 juta rupiah. Jadi, biaya produksi yang dibutuhkan untuk masing-masing variable dijumlahkan, kemudian hasil dari penjumlahan tersebut harus kecil sama batasan dari biaya produksi yang kita miliki. Jadi, dapat kita tulis fungsi pembatasnya adalah 25.000X1 ditambah 27.000X2 ditambah 330.000X3, kecil sama 5 juta rupiah. Kemudian, kita memiliki batasan pada berat, di mana berat yang dapat diangkut oleh kendaraan hanya sebesar 150 kilogram. Nah, jadi berat masing-masing paket kita jumlahkan, kemudian hasilnya harus tidak boleh besar dari 150. Jadi, dapat kita tulis 0,5X1 ditambah 0,3X2 ditambah 0,7X3 kecil sama 150. Dan yang terakhir, kita memiliki batasan pada jumlah bahan baku yang digunakan masing-masing variable. Di sini, kita memiliki batasan yaitu 400 kilogram bahan baku yang tersedia. Jadi, dapat kita tulis X1 ditambah 1,5X2 ditambah 2X3 kecil sama 400. Dan yang terakhir adalah fungsi non-negatif, di mana masing-masing variable nilainya harus positif. Jadi, kita tulis X1, X2, X3 nilainya harus besar sama dengan 0. Nah, itulah formulasi programa linier dari persoalan tersebut. Kemudian, kita lanjut di pembahasan soal yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan metode grafis dalam penyelesaiannya. Soalnya adalah, sebuah maskapai penerbangan ingin mengoperasikan dua jenis pesawat, yaitu pesawat A dan pesawat B, untuk melayani rute penerbangan yang berbeda. Nah, setiap pesawat memiliki batasan pada kapasitas penumpang, jarak maksimum yang bisa ditempuh, dan jumlah bahan bakar yang digunakan. Pesawat A dapat mengangkut maksimum 150 penumpang, menempuh jarak maksimum 2.000 mil, dan menggunakan 5.000 galon bahan bakar. Sedangkan pesawat B dapat mengangkut maksimum 200 penumpang, menempuh jarak maksimum 2.500 mil, dan menggunakan 6.000 galon bahan bakar. Nah, perusahaan ingin menentukan jumlah optimal dari masing-masing jenis pesawat yang harus dioperasikan setiap harinya untuk memaksimalkan pendapatan, dengan asumsi setiap tiket pesawat untuk pesawat A dijual seharga 3.300 dolar, dan untuk pesawat B dijual seharga 400 dolar. Selain itu, perusahaan ini memiliki batasan pada jumlah total penumpang yang bisa diangkutnya, jarak maksimum yang bisa ditempuh, dan seluruh, yang bisa ditempuh oleh seluruh pesawat, serta total bahan bakar yang tersedia setiap hari, yaitu hanya dapat mengangkut 3.000 penumpang, menempuh jarak 40.000 mil, dan tersedia 100.000 galon bahan bakar setiap harinya. Kemudian dari persoalan tersebut, kita rangkum informasi-informasi penting yang diberikan oleh soal ke dalam tabel berikut, jadi terdapat pesawat jenis A dan pesawat jenis B, di mana kapasitas penumpangnya masing-masing 150 dan 200, kemudian batasan yang dapat diangkut oleh maskapai, yaitu sebesar 3.000 penumpang, kemudian jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh masing-masing jenis pesawat, yaitu 2.000 dan 2.500, kemudian batasan untuk jarak tempuh oleh seluruh pesawat perharinya, itu hanya sebesar 40.000 mil, kemudian bahan bakar yang tersedia setiap harinya adalah 100.000 galon bahan bakar, di mana masing-masing pesawat itu membutuhkan 5.000 galon untuk pesawat jenis A dan 6.000 galon bahan bakar untuk pesawat jenis B. Kemudian harga tiket pesawat, untuk pesawat tipe A itu harganya 300 dolar, dan pesawat tipe B harganya 400 dolar. Kemudian kita formulasikan persoalan programa linear tersebut, yang pertama kita menentukan variabel keputusannya, nah di sini terdapat 2 pesawat, jadi terdapat 2 variabel, yaitu X1 yang menunjukkan pesawat jenis A, dan X2 menunjukkan pesawat jenis B. Kemudian kita formulasikan fungsi tujuannya, di mana di soal dijelaskan kalau kita disuruh untuk memaksimalkan jumlah pendapatan, yang diperoleh oleh maskapai setiap harinya. Nah, jadi fungsi tujuannya adalah masing-masing nilai Z, di mana nilai Z sama dengan 300 X1 ditambah 400 X2, dari hasil penjualan tiket pesawat masing-masing tipe jenis pesawat. Kemudian ada fungsi pembatas, di mana batasan pertama yaitu adalah pada kapasitas penumpang, di mana di sini jumlah penumpang yang dapat diangkut oleh kedua pesawat, kedua jenis tipe pesawat itu tidak boleh melebihi 3.000 penumpang. Yang kedua adalah batasan pada jarak tempuh, di mana jarak tempuh tidak boleh melebihi 440.000 mil, jadi dapat kita tulis 2.000 X1 ditambah 2.500 X2 kecil sama 40.000. Dan yang ketiga ada batasan pada bahan bakar, di mana bahan bakar tersedia hanya 100.000 galon perharinya, jadi dapat kita tulis 5.000 X1 ditambah 6.000 X2 kecil sama 100.000. Dan yang terakhir adalah fungsi pembatas non-negatifnya, di mana nilai masing-masing variable harus positif, jadi X1, X2 besar sama 0. Untuk penyelesaian menggunakan metode grafis, nah terlebih dahulu kita cari persamaan masing-masing garis. Persamaan garis 1 kita dapat dari formulasi pembatas 1, yaitu pembatas pada jumlah penumpang, di mana 150 X1 ditambah 200 X2, kita ubah dari pertidaksamaan di fungsi kendala tadi, kita ubah menjadi persamaan, jadinya 150 X1 ditambah 200 X2 sama dengan 3.000. Kemudian apabila X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 15. Dan apabila X2-nya 0, X1-nya sama dengan 20. Jadi kita dapatkan 2 titik, yaitu titik 0,15 dan titik 20,0. Kemudian untuk persamaan garis 2, didapat dari fungsi constraint nomor 2, yaitu 2000 X1 ditambah 2500 X2, kita ubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan, berarti sama dengan 40.000. Kemudian dengan cara yang sama, kita cari titik-titiknya, diperoleh titik 0,16 dan 20,0. Dan begitu pun untuk persamaan garis 3 yang diperoleh dari fungsi pembatas nomor 3, jadi 5000 X1 ditambah 6000 X2 sama dengan 100.000, di mana didapatkan titik 0,16,67 dan titik 20,0. Kemudian persamaan garis ini kita buat grafik ke dalam bentuk grafik, diperoleh bentuk grafik seperti yang terlihat pada layar. Nah, jadi di sini didapatkan 3 titik optimum, yaitu titik 0,15, titik 20,0 dan titik 0,0. Nah, untuk mencari nilai fungsi tujuan optimal, maka kita lakukan uji titik untuk ketiga titik tersebut. Nah, diperoleh untuk titik A, yaitu 0,15, diperoleh nilai fungsi tujuan sebesar 6.000 dolar. Untuk titik B, yaitu titik 20,0, juga didapatkan hasil yang sama, yaitu diperoleh nilai fungsi tujuan 6.000 dolar. Dan untuk titik C, yaitu 0,0, didapatkan hasil 0 dolar. Nah, jadi dapat disimpulkan pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh maskapa, yaitu sebesar 6.000 dolar, dengan dua alternatif penyelesaian, yaitu dengan mengoperasikan 20 pesawat tipe A, atau mengoperasikan 15 pesawat tipe B. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jenis dari solusi grafis yang diperoleh dari persoalan ini adalah alternative optimal solution, karena memiliki lebih dari satu alternatif penyelesaian optimum, yaitu dapat dioperasikan 20 tipe pesawat A dan 0 pesawat B, atau dapat dioperasikan 15 pesawat tipe B dan 0 pesawat tipe A. Keduanya menghasilkan hasil yang sama, yaitu mendapatkan pendapatan sebesar 6.000 dolar. Nah, mungkin sekian pemaparan materi terkait formulasi programa linear dan solusi grafis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!